Frugal Living alias Gaya Hidup Hemat mulai banyak digunakan masyarakat untuk mengatur anggaran keuangan sehari-hari. Bagaimana tipsnya supaya bisa menjalankan Frugal Living namun tidak menyiksa? Nah kita akan bahas bersama perencana keuangan Mitra Rencana Edukasi, Mika Rini Sutikno. Selamat pagi Mbak Mika. Selamat pagi Glenis. Ini topik yang lagi hype juga nih, banyak di sosial media orang bercerita manfaat terkait dengan Frugal Living. Boleh dijelaskan secara singkat atau lebih sederhananya bagaimana sih konsep Frugal Living ini? Frugal Living ini adalah sebuah konsep hidup hemat. Artinya seseorang yang menjalankan Frugal Living, dia itu selalu mengevaluasi berbagai pengeluarannya. Jadi ketika dia menggunakan uangnya itu dia berdasarkan kebutuhan. Kemudian sesuai dengan kemampuan keuangannya dia dan selalu mempertimbangkan antara biaya dan manfaatnya. Jadi harus ada kebutuhannya dulu sesuai kemampuan keuangannya dia dan kemudian selalu mempertimbangkan biaya dan manfaat dalam setiap keputusan keuangannya dia. Wah ini menarik ya. Sebenarnya positif ya untuk bisa menghemat supaya ada dana cadangan dan sewaktu-waktu nanti kita bisa gunakan lagi uangnya untuk lebih bijak. Nah apa bedanya Frugal Living dengan hidup pas-pasan? Yaudah saya ngepasin-ngepasin aja deh keuangan saya. Ya tentu sangat berbeda ya. Frugal Living sesuai dengan yang kita jelaskan sebelumnya, hemat begitu ya. Karena orang hemat sehingga dia selalu menjaga agar pengeluarannya dia lebih kecil daripada pendapatannya dia sehingga terjadi surplus. Ketika terjadi surplus maka dia punya dana lebih yang bisa dia tabung, dia bisa investasikan. Jadi uangnya itu selalu ada. Sehingga dia siap untuk hari ini, cukup untuk kebutuhan hari ini karena dia selalu menjaga kebutuhan hari ini agar tidak berlebihan. Dan siap juga untuk masa depan. Beda nih dengan yang pas-pasan. Kalau yang pas-pasan itu adalah orang yang biasanya cenderungnya pengeluarannya dia itu nyaris selalu sama dengan pendapatannya dia. Sehingga pas-pasan gitu ya. Orang yang pas-pasan itu tidak punya surplus keuangan. Ini sangat berbahaya kalau tidak punya surplus keuangan tidak bisa menabung, tidak bisa berinvestasi. Hidupnya hanya untuk hari ini saja dan tidak siap untuk masa depannya dia. Nah ini jadi menarik ya. Kita punya uang untuk di masa depan. Nah kalau kita mau mulai konsep frugal ini bisa mulai dari mana sih? Atau bagaimana kita memaknainya untuk jadi, oh ini jadi motivasi kita untuk mengatur keuangan? Baik, untuk memaknai konsep frugal living ini. Jadi kita harus mampu untuk bisa menggunakan berbagai sumber keuangan kita itu secara bijaksana. Maksudnya adalah sesuai dengan kebutuhan tadi, dengan penjelasan kita di depan. Jadi memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Kebutuhannya ini juga yang mengarah kepada produktif. Produktif ini hasilnya nanti dari tiap perbuatan keuangan kita itu diharapkan dia bisa membuat kita lebih banyak memiliki aset. Lebih banyak membantu kita untuk bisa mengembangkan aset kita agar meningkat nilainya. Kemudian juga membantu kita untuk bisa mendapatkan pendapatan lebih tinggi lagi. Jadi berbagai keputusan keuangan kita didorong untuk punya akibat ke sana. Nah kemudian juga untuk memulai konsep frugal living harus mengevaluasi berbagai pengeluaran kita. Nah ada empat metode yang bisa saya berikan di sini. Jadi berbagai pengeluaran anda. Transportasi kah, makan-makan kah, untuk dana pendidik apa, untuk sekolah anak kah. Yang pertama, apakah pengeluaran itu berlebihan? Kalau berlebihan, bisakah dia di-stop? Kalau tidak bisa di-stop, apakah dia bisa dikurangi? Kemudian apakah selain dikurangi, mungkin bisa diganti dengan barang atau servis atau layanan yang sama manfaatnya tetapi dayanya lebih murah. Kemudian juga kita mesti menjaga berbagai perilaku kita yang mendorong kita untuk konsumtif. Jadi tolong dikurangi berbagai freemsi kegiatan yang malah membuat kita konsumtif. Itu semua bisa dilakukan dengan kita mencatat keuangan tentu ya Mbak ya. Ini pemasukannya sekian, pengeluarannya sekian, ini baru mulai bisa di-screening, ini yang bisa diganti, ini yang bisa di-stop. Nah, bisa nggak sih konsep frugal living ini dipraktekan untuk mereka yang masih punya cicilan? Apalagi yang masih punya cicilan, Grenesia, harus menerapkan konsep frugal living. Karena yang namanya cicilan itu ya, pasti ada bunganya. Dan namanya kalau sudah ada bunganya, interest rate itu, dia selalu berakibat atau berhubungan dengan kondisi ekonomi. Kadang interest ratenya atau suku bunga itu bisa tinggi, bisa rendah. Nah, itu bisa mengakibatkan lonjakan daripada cicilan kita. Nah, karena itu kita harus berhemat sehingga untuk bisa mengantisipasi. Mengantisipasi kondisi di mana ada penurunan dan kenaikan dari tingkat suku bunga. Sehingga kita tetap bisa lancar dalam membayar hutang kita. Nah, karena itu berbagai pengeluaran kita yang lain selain cicilan. Cicilan kalau sudah diambil kan tetap harus bayar. Sementara pengeluaran-pengeluaran yang lain selain cicilan itu tetap bisa kita hemat. Nah, kalau kita sudah punya cicilan berarti stop ambil cicilan yang lain. Apalagi cicilan yang sifatnya konsumtif. Hal-hal lain seperti misalnya kita mengurangi gaya hidup kita. Contoh misalnya nongsom di kafe atau kita mungkin bawa makan siang sendiri, masak sendiri di rumah, tidak selalu makan keluar. Itu akan sangat membantu kita untuk berhemat. Wah, jadi memang kalau untuk yang punya cicilan ini wajib karena juga bisa kembali mengatur, ibarat kata mengencangkan ikat pinggang ya. Jangan banyak jajan dulu sampai cicilannya selesai. Dan pos-pos mana saja nih Mbak Mika yang bisa ditekan? Tadi kan sudah disinggung tentang gaya hidup ya. Mungkin nongkrong, makan di luar, atau ada pos-pos lain yang bisa kita press supaya kita punya dana lebih untuk disimpan? Ya, untuk penghematan sebenarnya bisa kita lakukan ya di berbagai pos pengeluaran. Kayak lagi, tidak semua pos pengeluaran itu dapat kita hentikan atau stop sama sekali. Tapi ada pos-pos pengeluaran yang sebenarnya bisa kita stop sama sekali ya. Karena mungkin itu malah membuat kita semakin konsumtif ya. Coba Anda evaluasi deh berbagai Anda punya langganan aplikasi misalnya. Mungkin tidak semuanya digunakan ya. Kemudian juga Anda mungkin tidak harus punya jadwal liburan gitu ya. Misalnya beberapa tahun gitu. Beberapa kali dalam satu tahun mungkin Anda bisa kurangi ya. Kemudian juga untuk misalnya beli baju. Ya, beli baju mungkin tidak harus misalnya setiap kali ada penawaran diskon ya. Setiap kali ada, tidak hanya baju sih sebenarnya di berbagai pengeluaran yang sifatnya konsumtif lainnya. Jadi perhatikan untuk pos-pos pengeluaran yang sifatnya konsumtif itu sebenarnya masih sangat bisa Anda satu, kalau tidak bisa di stop sama sekali Anda bisa kurangi. Jadi tentu saja yang namanya penghematan itu bisa Anda lakukan di segala pos pengeluaran. Wah menarik sekali ini bisa jadi perenungan di akhir pekan ya. Untuk bisa kembali mengatur keuangan mungkin yang sudah berkeluarga juga bisa saling diskusi bersama pasangannya untuk bisa menyimpan dana lebih banyak. Terima kasih Mbak Mika Rini Sutikno. Perencana Keuangan Mitra Rencana Edukasi telah bergabung dalam Kompas Bisnis pagi hari ini. Terima kasih.